Hai friends, malam ini kita akan berangkat menuju ke Gunung Ciremai, kita akan naik Gunung Ciremai via Apuy Kita berangkat jam setengah 8 malam dari Taman Mini, kurang lebih mungkin perjalanan 4 jam menuju Majalengka Jadi ikutin kita terus ya, semoga semuanya lancar, bye bye Jika kamu berkendara dengan mobil, kamu dapat keluar melewati gerbang tol Kertajati Majalengka Untuk selanjutnya menempuh perjalanan 1 jam ke Base Camp Ciremai melewati terasering penyawaian Atau untuk jalan yang lebih luas, kamu dapat melewati Terminal Maja dan selanjutnya melewati Desa Sukadana maupun Desa Argalengka Selamat pagi dari Majalengka, kita baru sampai di Majalengka jam 1 malam, eh jam 1 pagi Dan sebentar lagi kita mau siap-siap ke Hongstay untuk istirahat, biar besok paginya ada kekuatan untuk muncak Gunung Ciremai Kita berada di, pokoknya via Apuy di Majalengka, oke? See ya, see you besok Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo, selamat pagi friends Kita pagi ini ada di Homestay Manggayayan Di Desa Arga Mukti Arga Pura Majalengka Kita sebentar lagi mau siap-siap jam Ini sekarang udah jam setengah 10, kita siap-siap mau naik ke atas Ciremai Tapi dari Basecamp Manggayayan ini, kita tuh bisa nginep semalam juga Untuk Homestay sebelum kita ke Basecamp Untuk daftar si Maxi sebelum naik ke Ciremai Dari sini kita juga akan naik pick up Manggayayan juga udah ready pick up yang anterin kita ke Basecamp Nanti pendaftaran si Maxi di Ciremai Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ke Gunung Ciremai Juga bisa kontak Manggayayan Untuk bantu akomodasi di sini Oke, kita mau siap-siap dulu gak? Nah, dari Basecamp Manggayayan menuju ke pendaftaran si Maxi Kita dapat menggunakan pick up atau motor saja Kenapa? Soalnya jalannya sempit dan hanya satu arah Tapi menurut saya Untuk faktor keselamatan, pilih pick up aja ya Kita udah sampai Sampai di posi Maxi di atas Tadi kita habis naik pick up kurang lebih 20 menit Justuh di atas di sini banyak warung kan Jadi kita sarapan dulu Habis itu kita kisih air di water blader Nah, sebentar lagi kita akan persiapan ke atas Tepat jam 10 Sama porter Dan semoga nanti perjalanan ke atas lancar Karena cuacanya juga lagi cerah banget nih Oke, itu pilih kita ya Jadi, di Basecamp pendaftaran si Maxi Cirema itu Fasilitasnya lumayan lengkap banget Mulai dari ada camping ground Siapa tau temen-temen cuma mau camcer aja Camping ceria maksudku Ada musola juga Dan banyaknya warung Kalau temen-temen daftar lewat Basecampnya Mangyayan Temen-temen itu udah dapet voucher Sarapan di Basecamp pendaftaran si Maxi nya Lumayan banget kan Habis itu Juga banyak banget toilet Karena disitu banyak sumber mata airnya Temen-temen juga bisa Simpen cadangan air untuk di atas nanti Karena kita tau sendiri kan Cirema di atas itu Nggak ada sumber mata airnya Sampai jumpa Oke, sekarang kita di Basecamp pendaftaran apuy Di pusat informasinya Disini kita selain daftar Bisik kita juga dikasih informasi Bahwa Kalau nanti besok saat kita turun Kita maksimal bolehnya jam 6 sore Dan selama perjalanan Diusahakan Juga kita harus memperhatikan Ranting sama pohon yang Rapuh gitu ya Soalnya Akhir-akhir ini Kalau lagi hujan Itu banyak pohon tumbang Di arah Cirema ini Naik ke arah Cirema ini Dan sekarang kita di ketinggian 1434 Di Basecamp itu udah di ketinggian 1434 Besok itu Kalau kita summit Kita di ketinggian 3000an Oke Okay Oke Oke Terima kasih. 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 ini menuju pos 4 jadi pos 3 itu jalurnya panjang habis itu tanjakannya itu ternyata banyak masih bisa ditolerir cuma ya lumayan engap karena tadi di pos 3 juga istilahnya itu cuma sebentar jadi kayaknya di pos 4 kita mau bikin roti bakar sama minum kopi kali ya walaupun denger-denger katanya di pos 5 itu udah penuh mungkin karena ini libur panjang pos 5 dan pos 5 bayangan itu udah penuh tapi sungguh aja bisa kali ya satu tenda untuk aku doang let's go kita sekarang di pos 4 mau ngopi dulu saya mau bikin roti bakar ini aku gak tau pos 4 namanya apa ketinggian berapa i don't know yang pasti udah lebih dari 2.000 tapi kayaknya gak sampai 2.500 untuk teman ngopi di pos 4 kita sengaja mau buat roti bakar roti bakarnya tinggal kita kasih selai kacang atau mesis dan di tospress menggunakan tospressnya Altrek yang menurut aku lumayan banget dengan harganya yang lumayan murah anti lengket pula abis itu hasil roti bakarnya garing dan dalamnya lembut aduh kayak iklan ya tapi aku gak disponsorin kok BTW makan roti bakar garing di luar lembut di dalam oke guys kita udah istirahat lama banget 1 jaman di pos 4 sekarang kita mau naik lagi ke pos 5 kita campnya di pos 5 let's go selamat menikmati sekarang aku udah di dalam perjalanan dari pos 4 ke pos 5 nah ternyata di pos cara pos 4 ke pos 5 itu banyak tanjakan juga tapi ternyata aku gak nyangka juga banyak jalur bonusnya kayak gini lurus lurus aja lumayan jadi kita nikmatin aja pelan pelan selamat menikmati 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 curam, masih bisa dilewatin, tapi cuacanya cerah alhamdulillah cuacanya cerah semoga sampai nanti malam, besok pagi cerah pas samit juga sejauh ini happy sih sempat agak nyara di pos 2 sama pos 4 tapi kayaknya sepadan disini sama hasil besok akhirnya kita sampai di pos 5 bayangan setelah hampir, kayaknya 40 menit 45 menit, kita sampai ke pos 5 bayangan disini udah rame banget mendaki yang camping disini, tapi kita mau camp di pos 5 karena udah dibuka tendanya harusnya oke kita udah mau lanjut jalan ke 5 jangan lupa hai 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 ah sampai poslima happy tapi enggak ya tenda kita udah ada di depan selternya jadi di poslima ini satu-satunya pos yang ada selternya selera cuma satu dan sebenarnya kalau dilihat-lihat di bawah kita itu rame banget penuh banget sih kayak pasar mungkin karena karena tadi libur panjang cuma enggak nyangka sih rame mungkin tempatnya enggak terlalu luas ya dan penuh juga udah kayak tetanggaan semuanya tendanya can't wait jadi kita mau bersih-bersih dulu abis itu kita buat makanan untuk makan malam dan lihat nanti nah di poslima aku juga ketemu ranger taman nasional yang biasanya ready disitu pada hari libur panjang ataupun hari raya Selain itu juga ada shelter untuk keadaan darurat dan jika teman-teman beruntung teman-teman dapat nge-camp di poslima karena poslima sendiri lokasinya kurang begitu luas waktunya makan malam kita goreng ayam goreng ayam goreng ayam namanya bantuin buat di sayur asam yang penting makan yang banyak hai friends you pagi ini jauh yang 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 Hai friends, jadi pagi ini jam 4 pagi kita mau jalan summit ke atas puncak Gunung Cermai kurang lebih 2 jam itu kalau cepat ya mungkin 2 jam 2 jam lewat-lewat dikit kita udah bawa bekal pagi ini semoga kita naik ke atas ya lancar oke selamat menikmati 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 kurang lebih turun tiga sampai empat jam seharusnya karena banyak jalur landainya jadi sekarang kita masak dulu guys sama beres-beres tapi buru-buru kita lagi mau masak omelette telur omelette mie mie telur masak tahu walik habis itu masak katsu pokoknya ini ga boleh ada kelapa lah harus makan semua ga boleh ada bawah bukel turun lagi seperti itu sekarang udah jam 1 siang dan kita udah makan siang udah beres-beres bareng pribadi juga sementara dia akan ke bawah kurang lebih 3 jam dan selesai lah pendekian kita hari ini ke Ciremai dengan keindahan-keindahannya yang di luar ekspektasi walaupun pendekiannya yang menanjak terus tapi overall juga happy sekali semoga happy juga untuk temen-temen yang nonton ya oke sampai jumpa di sekian ngunung berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati sampai bertemu di destinasi indah selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih